Di video kali ini kita mau nge-review yang sudah kalian tek-tek dan mention kecil Oh ya udah Oke ya udah, ini satu-satu-satu Satu-satu-satu, boleh deh Oke guys, langsung makanan selanjutnya Tapi aku bakan kimchi guys Karena biar Korea banget, jadi Assalamualaikum Siho, Tanya hao Kamu ngekim sama kita udah pengacara ko Desti Di video kali ini kita mau nge-review yang sudah kalian tek-tek dan mention kecil Iya, belum ada Tapi tadi tuh kita mau pesan like what online, tapi tidak berus Belum ada, belum ready di online Di berbagai macam store, apa enggak? Semua store Oh semua store belum di update ya? Iya, gue cekin di tangkrong ya Iya Jadi kita langsung aja datangin ke tempatnya ya guys Sekarang jika udah nyampe, kita turun dulu Bisa di tek-kw ya? Oh ya udah Oke ya udah, ini satu-satu-satu Satu-satu-satu, boleh deh Ini tek-kw semua Iya, tek-kw semua, terus tambahan prawn-nya ya mbak Bukan asuran apa Kayak gorengan gitu loh Iya, enak nih kayaknya Iya, berian bawahnya Berapa? Dua Iya, dua Mbak minta perkedel potato dong Berapa? Kamu nggak? Bim? Nggak Bim-bim? Bim-bim? Nggak, satu Hai, oke Hai, iya guys Langsung aja guys Jadi, karena tuh banyak banget yang nyuruh kita nyobain ini nih Bim-bim-bab-nya si Awe Akhirnya Bim-bim-bab Akhirnya apa kan tau Bim? Bim-bimbul Lo bilang nggak tadi, akhirnya Awe mengeluarkan Oh akhirnya Awe mengeluarkan sesuai dengan pasar di Indonesia Biasalah kan teman-teman yang ngeluarkan ya Bim-bim atau Bim? Atau Sprout Warna biru tuh Bim-bim Yang warna biru jadi langsung aja kita coba dulu tadi waktu kita mau cobain itu ternyata aw itu mengeluarkan premium durian bol ditunggu Pertamax durian bolnya pertaleg dulu ya kita cobain ya guys apakah? kayaknya wangi duriannya wuh durian asli guys durian asli durian asli guys hahaha ah jujur enak banget eh jujur enak banget wangi durian aja tuh sedap banget gitu loh coba apa enak? enak 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 banget enak banget se-enak itu iya se-enak itu guys wajib tambahin ya guys wajib sih ini kayak kenyal gitu kayak bola ubi nih iya bola ubi kopongnya tuh ini satu lagi buat lu enak banget guys enak banget guys jujur li oke guys langsung makanan selanjutnya tapi aku baken kimci guys karena biar korea banget jadi saya order kimci dari kemarin tuh kemarin korea-korea terus ya iya karena skornya banyak yang lagi indonesia oh bener oh iya ada NCT ya Blackpink juga katanya di korea durian berapa hari ini ya mahal iya mahal ini dah tadi gue pesen ayam guys ternyata gak di pesenin sama mbaknya sebenernya mbak itu nanya gue iya iya gue denger jadi gak ke ayam goldennya? enggak karena gue mikir lu gak mau yang golden gue gak denger lu ngomong jadi ke mbaknya apa? 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 tau gak gue lagi pengen apa? 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 oh iya kan lu nanya iya tapi gak salah mbaknya tadi repeat order tapi ke gue doang jadi gue iya iya bener banget jadi gak salah banget salah banget kita duduk dah salah banget kita duduk dah lain-lain kita nguping dulu ya udah Desi yang membayangin ngomong nih kita nguping ini yang beef ya guys sih nah ini yang shrimp yang shrimp gue telurnya kayak bulan guys hahaha kalo biming yang chicken dia game 2006 ini chicken tuh aku mau pakai apa? ayam fillet wanginya sih saus korea ya kayak bibing bab enak enak LYMAN OH menurut gua sih rasanya udah mendekati sih ada rasa-rasa si bibimbapnya cuma gua gak panggil bibimbap lagi gua juga belum lagi bibimbap tuh nasi goreng bibimbap merupakan makanan khas korea yang terdiri dari nasi sayur dan aneka lauk bibimbap kalau mau kimchi ya bibimbap kayaknya yang asem deh kalau yang mau makan di restoran otentik koreanya Bim lebih strong lagi lebih strong rasa saus koreanya lebih strong ya kayaknya nih kita agak fail sedikit deh Bim mau cobain enggak dibandingin ini kemarin iya enak-enak yang ngomongin apa tuh ya naik di kimchi kita ngasal guys bikinnya mencari yang jual aja ya nasi yang ditutup dengan aneka sayur dan lo kemudian ditambah dengan telur kuning rebus di bagian tengahnya ada beragam variasi bibimbap korea satu diantaranya adalah beef bibimbap yang Bima punya terus simak resep bibimbap intinya bibimbap itu nasi campur jadi misalnya nasi sayurannya apa aja jagung wortel apa-apa timun blablabla terus terus ngemateng biasanya apapun deh mau masukin terus tambah saus gocujang gocujang itu setau gue setau gue gocujang ya yang saus merah gitu lah yang khasnya korea baru lo makannya diaduk gitu semuanya gitu bayang kan kalau di Malaysia nasi campur nasi lemak kalau di Indonesia nasi dengan berbagai macam lauk ya tapi itu bener-bener dicampur diaduk-aduk ya dan cara makannya harus diaduk-aduk kalau disajikannya rapih gini iya kalau disajikannya rapih tapi abis itu makannya dicampur tapi kalau di mulut gue sih nih AWW buatan AW ini udah menggambarkan rasa korea banget iya kalau di mulut gue juga kayak oke lah ini rasa korea tapi ya kurang merdok aja gitu tapi rasanya nggak salah gitu ngeri nggak apa-apa setelah ditampur Bonta B ada senjata cipulisnya guys enak banget enak banget enak ya Allah itu itu Biflo tuh yang lebih masrum kan ya enak banget enak banget menurut gue nih bakal berak lagi tau nggak kalau si saus yang gocujangnya gocujangnya di becekin dikit gitu jangan jadi kuah juga mahal ini masasnya juga ya ayamnya enak ayam ya penyesan gue kenyang ya apa-apa gue udah inget tadi sebelum berangkat gue makan mie goreng ini enggak satu Indomie goreng rendang pakai rendang tapi plusnya lebih banyak banget banyak harganya harganya 43.500 tapi ini paket dapet minumannya mentiris tapi awalnya kan masuk mingung ya awalnya mahal-mahal lu gak kan duit iya dikit deh bahasin ngelorokan enak 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 lemon tea asli nih rasa lemonnya tuh kayak kental banget gitu gue ada cerita lucu nggak lucu juga sih barusan gue membuat arvel over tinggi jadikan arvel mau ke tempat lu rumah lu nih sekarang ngapain ya mobil gue nggak bisa nyala jadi gue mau mau minta tolong jammerin kan terus gue bilang nanti aja nggak otw-nya begitu gue kabarin otw terus udah gitu oke oke gitu gue nggak cek di rumah nih masih di dia nggak lagi di luar juga lu 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 di sini oke sekarang di sini gue ngabarin dia otw aja maksud gue tuh mau ngabarin dia otw aja menangkapi gue gue cek kayak gini kalo kalian jadi arvel kan nomor tinggi nggak gue cek kayak gitu gitu maksud gue gue mau ngomong ke dia otw ya sayang tapi gue tadi nggak mau kut pas jadi sayang aku otw ya sayangku jadi gue ngechat gitu terus gue bilang eh salah terus dia langsung ngerit yang bikin overthinking eh salahnya nggak 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 ngerit tapi gue harus agak lama tuh dia diem juga nggak ngebales udah ngebales chat gue ya udah nah kalo kalian jadi arvel kalian overthinking nggak kalo gue jadi arvel overthinking sih ada eh salahnya soalnya iyalah yang ngabarin orang lain nggak iya nggak ya kalau gue pasti lo langsung berantem langsung namanya cewek-cewek kan suka nyari keributan ya guys ya ya kayak karena abis jujur aja enggak udah jelasin aja aku nggak percaya gitu bener terus nanti nextnya ketemunya gue sadap HP-nya gitu sih paham lu cek ya gue cek ya gue sadap gue bisa ngelantem nya tuh jadi gue bukan simplemente orang nggak fokus itu bener-bener bisa bikin salah banget ya know gua nyuruh dia otw tapi jadi gue ngabarin gue otw padahal gua gimana-殴� kanya ini iya Oh iya 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 gue tuh mau nyuruh dia otw maksudnya otw aja sayangku tapi jadi kayak sayang aku otw ya Sayang kan itu kepukarm banget kalimat gua bener-bener salah oh gue kira lo Emang suka ngabarin otw ke Gerahan enggak oh enggak karena dia makan mabit kan dan gue mau ngomong tipe juga itu enggak sih pokoknya kata-katanya enggak ada yang kurang terus sekarang gimana ngapas gue bilang eh salah terus gue bilang lagi maksud aku aku mau ngecat kamu nyuruh kamu ngomong twe sayang Oh iya Oke udah bete udah kayak shock gitu sih orangnya udah agak shock dikit mau nambah sedikit enggak lagi dietnya gue hanya tapi enggak 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 ini ya kamu ngoncet siapa enggak gitu ya enggak kayaknya kalau cewe gitu deh bohong ya kamu salah kirim eh bohong enggak kamu kalau cowoknya gitu gue gitu bini gua aja type typingan tuh dipermasukin banget anjir dari 5 jadi satu kamu kenapa iya atau enggak misalnya gini gue bilang misalnya dibilang gini jangan lupa makan ya yang gue bilang iya ngembak gue juga lagi gue paling nggak suka guna ngetik aja panjang dia aja satu dan ini kayak oke sayang lagi ribet jadi biar cepet bales orang gitu kalau orang gentil berbales cepet gitu kan cuman gue nggak bisa dibel singkat gitu guys ini terpakadil ngembak gue nih gua coba deh typo apa yang paling parnah pernah kalian lakuin Oh ada nggak tahu parno-parno dimana ya lu pernah atau kalian gak fokus terus ngelakuin kesalahan kenapa lu pernah gue malah kirim email gue inget pas kerja kan kalau gue kan itu dulu terjadi perusahaan yang sewa mobil tapi sewa mobil tuh perusahaan jadi kan kadang perusahaan kan jangan punya set ya jadi nyewa kan jadi ternyata ada perusahaan itu beda-beda guys harganya harganya kalau lu ngambil misalkan BMW yang sama atau artliner yang sama tapi harganya beda Oh ini perusahaan perusahaan A B lo ngasihnya beda ya maksudnya beda jadi gua ngasih perusahaan lebih murah daripada perusahaan Desti gua kasih harga lu ke Desti jadi murah banget ya dong ngasih ke Desti jadi kemurahan nah jadikan gua kan biasa kalau ngirim email kan cc-cc ke bos-bos gua tonton di sidang di sidangnya tuh gua beda di satu ruangan hahaha manajer gua tuh ngomong langsung tinggi gitu gua demi orang gua anak baru deh gua emang salah gua emang salah kayak goblok banget gitu kenapa bisa salah banget kan itu dia langsung di depan laptop tuh ada direktur kan kalau misalkan di orang Jepang itu nggak depan kita kan itu gua langsung dimaki-maki cuy dimaki-maki sama kata-kata yang dikeluar namanya karena gua pengen rasain juga karena gua nggak pernah yang kerja di kantoran terus dimarahin gitu ya kayak gua banget sih gitu udah tua gitu udah umur emak gua semenurah emak gua semenurah-emak gua semenurah ya catanya jadi mungkin gua lupa juga ya itu akhirnya lo dikasih harga Bima juga lo jadi dikasih harga Bima deh karena gua pasti marah kan itu pasti Sisi kan pasti lo ada kayak dirbima iya ini adalah harga buat lo terus lo kayak apa nih sama nih barang yang gua ambil kenapa dia lebih murah jauh daripada gua gitu apalagi lo kalau kerjasamanya sama company yang ambil udah gede-gede gitu bener ya fatal sih Cuma buat gua mungkin karena emang gua belum pernah ngerasain di lingkungan kerja yang kayak gitu kali ya dan itu gua langsung-langsung bad mood langsung enggak bener-bener langsung gak mau kerja Bim nggak mau kerja adalah gua perisen aja yaudahlah 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 gitu loh kadang-kadang disaat itu gua kerja itu gua ngina-ngina segalau Bim ya itu jadi gua kerjalah beli kelihatannya di luar nih ternyata guys tekanan batin gua guys ya maksud gua gini kayaknya ya kayaknya ini baru tadi batet tadi pagi gua beli rokok di Indomaret jadi depan gua bapak-bapak gaya itu sengke banget gitu sengke tau sengke nggak tau sengke apa sih kelengean gitu ya tengil 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 ini gua paling nggak suka udah kayak orang paling punya duit sedunia iya ya paham banget gue paling nggak suka orang yang kayak gini misalnya di kasir misalnya ini meja kasir ya guys ya ini harus praktekan biar jelas penjelasannya ini duit ini meja kasir ini di bantik berapa berapa mas misalnya 8000 ini kan duitnya ceban dulu emper cowok gini gini ya paham gak sih paham atau diginiin lah ngomain nurse banget anjir terus gua nggak suka banget sama orang-orang yang kayak gitu kalau gua Alhamdulillah gua termasuk orang yang peka sama masalah perasaan gimana kalau misalnya kita apa cara bicara kita dengan kasir mba-mba kasir atau apa gitu maksudnya kayak menghargai lah menghargai dari dari sikap lu gitu loh ya karena lu kok ngegaji mereka juga iya terus jadi tuh dari cara bicaranya juga gua suka merhatiin misalnya kayak dia jadi itu mau dia tuh belanja mie sama mau bayar PDAM sama listrik ribet tuh kan ribet tuh kan tau banget lagi anjir dia terus kasirnya bilang pak maaf untuk listrik sama PDAM nggak bisa digabungin pembayarannya harus dipisah oh ya udah gitu dengan biaya-biaya yang sengkek so itu listrik berapa ya pak totalnya jadi 300 pak ya udah tadi tuh ngasih duitnya gitu terus dilempar dilempar ih kayak lu paling punya duit di dunia anjir terus abis itu gua lupa detailnya gimana intinya dia tuh kayak ngegas banget gitu loh ya tadi ya saya udah bilang ya yang gitu-gitu yang nggak iya benci banget anjir terus emasnya kan emasnya kayak basa-basi kayak udah nih udah listrik tinggal PDAM ya pak terus dia tuh kayak iya saya udah tau gitu iya emang iya benci banget ngapain sih anjir walaupun itu wataknya dia ya cuman kok ada gitu ya iya benci banget yang orang nggak sadar sama diri sendiri tuh kayak nggak mengukur diri sendiri kayak nih gua diri gua nih kalo ngomong ke orang tuh nyakitin nggak ya soalnya menurut gue ya omongan itu bisa berbalik ke kita tuh lebih parah anjir paham kayak ini Bim di resto tuh sering banget gua juga ngeliat kayak ah misalnya nih mungkin restonya rame terus pelayanannya udah ramah banget yang namanya resto rame terus pelayanannya udah ramah ya mungkin emang kalo lama di kitchennya atau gimana tapi kan lu nggak usah marah-marah ke pelayan yang ramah itu kadang-kadang ada orang kayak mana sih lama banget yang mukanya udah sengak komplain ke waitersnya padahal waiters udah kayak maafah gini nih maksud gue ya nggak usah marah ke dia juga gitu loh ngerti nggak sih ya lu kalo marah mau ngecek banget ya ngomong kayak ke orang dapur atau gimana ngerti nggak sih atau emang lagi rame banget ya lu dateng pas lagi rame banget gitu kan ya apa walaupun si restonya juga harus evaluasi tapi kayak menurut gue lu juga nggak berhak buat marah kayak gitu anjir kecuali kalo kesalahannya fatal ya iya misalnya gini misalnya kayak misalnya apa ya misalnya data di handphone kita jadi hilang iya nah itu kan itu kan udah kelalaian dia banget kan atau ATM kita jadi keblokir padahal kita nggak ngomong-ngomain gitu atau marah-marah aja nggak usah ngegoblok-goblokin iya gua nggak pernah soalnya sih kayak paham mungkin nggak akan atau nggak pernah gua ada gua kan nganter paket di JNT eh di Indah Kargo tapi dia tuh gabung sama JNT Kargo oke terus pengtul nganterin gua inget nggak bim? yang ada Hasan juga ya? iya yang ada Hasan juga yang bisa pulang konten 1% Hasan gua nganter paket kan jadi terus jadi orang ini nih mau balikin paket kayak retur tapi JNT Express JNT Express dan JNT Kargo itu berbeda guys dari warnanya aja udah beda gitu kan dia balikinnya JNT Express nih dia balikin mas ya mau ingin paket katakan maaf Bu kita nggak bisa input soalnya kita JNT Kargo bukan JNT Express terus langsung ngegas lah saya nyari di Google diarahinnya kesini iya Bu tapi mbaknya tuh udah ngomong ada pelan banget gua lagi di meja mbaknya ngelainin gua nih tapi emang kita nggak bisa nge-input Bu karena ini JNT Express nih ibu lihat nih ini JNT Express ya terus gimana dong saya diarahinnya kesini dia nanya gimana dong ya gimana mbaknya juga mau mbaknya juga mau mbaknya mau nge-input tapi dia nggak bisa dia adanya JNT Kargo terus ibu cari aja JNT terdekat ibu ya saya JNT terdekat dia masih debat banget di Google di sini jadi terdekatnya di sini gitu ya iya gua kayak itu ibu-ibu kalau misalnya dia nyasar di bawah Google Maps ke jalan sempit yang jalan buntu dia ngotak tuh marahnya sama siapa itu ngotak tuh berarti nggak di Google Maps ada jalan tapi ini buntu nggak mau pokoknya harus ada jalan bisa jadi terus abis kayak gitu dia yang cabut emosi terus nggak ada ngomong makasih kayak oh iya udah ngomong makasih pengesin juga kali ya iya terus langsung kayak cabut terus gua ketawa dong terus kayak tambahnya banyak lah sering kayak saya namuin orang kayak gitu jadi kayaknya orang-orang ini masih belum tau loh ternyata JNT Kargo dan JNT Express tuh beda gitu dari warnanya tuh udah beda guys hijau atau merah iya kan kayak kotak aja gitu gua hadeh hadeh iya soalnya itulah omongan omongan iya maksud gua kayak hati-hati coy apa yang lu omongin tuh ada orang sakit hati kan kita nggak tau iya itu setuju bisa setuju banget bisa pengaruh kehidupan gitu bener setuju banget tapi kecuali ya menurut gua gua bukan mewajarkan tapi gua cukup memahami kalo misalnya kayak Vivi waktu itu kerja terus dia dimarahin bosnya sampe marah banget karena kesalahan fatal gitu kan yang mengakibatkan merugikan mungkin merugikan bosnya dan lain-lain jadi kayak marah banget yang masih menurutku oke lah pertama Vivi udah dikasih kerjaan terus udah dikasih gaji juga Vivi udah tau kan apa yang harus dilakukan tiba-tiba Vivi ngelakuin kesalahan marah sih cuma kan watak orang marah tuh beda-beda cuma mungkin bosnya Vivi yang marahnya tuh pake kata-kata kasar gitu kalau di luar temen banget orang kayak jangan langsung pulang nongrong dulu gitu oh gua bloknya bercanda kali ya enggak besar ius tapi dia tuh bisa modenya langsung berubah guys saat di kantor yang cipret langsung berubah banget pas di luar beda banget kayak dia punya kepribadian yang berbeda gitu loh di kantor dan di luar karena mungkin juga bos lu itu waktu saat marah itu dia juga kena tekanan dari atasannya pasti sih kan dia yang bertanggung jawab atas lu kan dan gua potong dulu gaji dia cuma 13 juta 4 manajer loh iya faham kan emang segitu-segitu tau bukan emang segitu ya iya maksud gitu tapi gua mau anjing lupa oh makannya ya apa? ini ada tips sedikit guys kalau kalian mau tau watak asli calon kalian nih anjay lihat dari bagaimana dia memperlakukan contoh nih kasir bener waiters misalnya gini kan ada nih misalnya diantara minuman silahkan minuman makasih ya mbak itu asliya begitu dia ada yang misalnya di taro ya udah diem aja soalnya beberapa temen gua gua perhatiin itu relapse coy ada nih temen gua buset temen gua tuh kayak orang orangnya tuh kayak kayak apa anjir aneh banget itu orang misalnya kayak gua lagi boncengin dia naik motor nih tiba-tiba dia kayak ngegebrak-gebrak bus anjir gak jelas banget gimana jadi jadi depan dia tuh sesuai apa yang dipikiran dia ini langsung dia keluarin ihh seru nih kayak gua pukul-pukul beneran gitu iya jadi lampu merah lampu merah gua berarti samping bus terus dia tuh kayak mungkin gabut-gabut gitu dia tuh emang jahil gitu orangnya terus dia tiba-tiba di pinggir bus gitu aja ngukul-mukul bus wooo wooo gitu-gitu eh supirnya turun co tapi pas hijau jadi pas hijau jadi pas hijau jadi abis digubuk-gubuk hijau ngeng pas sepertinya turun di depan kayak ngeliatin gitu gitu itu gua kurur-kurur gak tau hal jika wah lu aneh banget aneh banget ya siapa cowok? cewek cewek? anjir aneh banget gak bisa sih gua enggak tuh aneh sih aneh banget maksud gua nah terus temen gua tuh misalnya gua lagi makan gitu ya di asuran terus dikasih nih makanan cer yaudah gak ngapa-ngapain maksud kayak ngetin doang gak? kayak gini ngambil-ngambil ya emang aslinya gitu tau gak? wah jadi tuh beneran di beberapa kasus gua udah nge-research sendiri nih guys itu bener loh guys bener-bener cara orang nge-treat waiter contohnya itu tuh watak aslinya dia misalnya dia ramah ya berarti emang mienak ramah gitu yaudah sama aja halnya kayak misalnya mota-watak orang ajak naik gunung iya bener ajak naik gunung kayak gitu tuh temen-temen gua capek duluan deh kayaknya daripada gua nyusahin ya daripada gua nyusahin gua kayaknya pasti gua di kaki gunungnya gua puter balik aja kalian lanjut aja gua aja naik ke Curug Curug abisnya Louis Hejo abisnya ada di Bogor tuh ya demi apapun itu Curug doang loh itu gua ngerasa kayak mau mati guys tumpah itu deh yang suka bumi kita mah itu kagak ada kagak ada nanjak-nanjak banget ya sumpah gua kayak ada perjuangan kayak gua gak bisa gak mau lagi mau seindah enggak guys gua bukan anak alam banget sih sumpah gua kayak yang ngeliat alam misalnya gua suka yang sejuk-sejuk gua suka kayak ke gunungan tapi gua kayak gua lebih baik menikmatinya kayak udah gitu loh menikmati dari kecepatan aja gak apa-apa gak perlu gua kayak yang ngeliat negeri dia atas awan gitu kayak pengen sih liat cuman kayaknya kalo ya kalo gak juga gak apa-apa gitu temen gua yang pas gua trekking ke Curug nemenin gua itu aslinya emang gitu jadi bim udah bim gua tungguin aslinya emang gitu misalnya dia tipikal yang kayak temennya misalnya ada mogok deh dan disamperin jadi gitu oh paham 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 jawa pun juga emang dia suka naik gunung gitu-gitu iya 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 jadi gitu oke guys udah segitu aja video dari kita kalian komen deh di bawah pengalaman apa yang pernah kalian merasakan dan kalian komen aja nanti kita bacain ya ya guys oke kalo kalian suka video ini jangan like, komen, dan share ke temen temen kalian dan jangan lupa subscribe kalau itu untuk support dari kita oke see you next video bye-bye kalian gak jadi beri durian